Sinetron Indonesia Sinetron Indonesia identik dengan cerita si kaya dan si miskin Biasanya si si miskin bakal jatuh cinta sama anak orang kaya terus gak direstui sama orang tuanya gitu deh Klasik banget ya Nah profesi-profesi yang biasa digunakan dalam sinetron Indonesia salah satunya adalah pembantu rumah tangga Selama ini pembantu rumah tangga biasa diperankan oleh orang tua Namun di sinetron bisa juga diperankan oleh gadis muda berwajah cantik Tak jarang juga yang berpenampilan seksi Wah siapa saja yang mereka? Simak ulasannya berikut ini Nah, artis cantik Ariel Tatum ternyata pernah memerankan tokoh pembantu lo Tepatnya di sebuah FTV berjudul pembantu tak pernah ingkar janji Dalam FTV tersebut, Ariel berperan sebagai Maya, seorang mahasiswa yang terpaksa menjadi seorang pembantu karena butuh uang Karena wajahnya yang cantik sekali membuat anak majikannya jadi berlomba merebut hatinya Kalau kamu mengikuti sinetron cinta indah yang tayang di SCTV pada tahun 2007 pasti akrab dong Dengan nama Sandra Dewi? Yap, karir Sandra melejit sejak membintangi sinetron itu Meski saat itu perannya adalah menjadi pembantu rumah tangga Masih dari sinetron asisten rumah tangga, ada lagi pembantu cantik di sana Dia adalah Natalie Sarah yang berperan sebagai Juju Karena memiliki majikan yang super kaya dan sering ditinggal pergi membuat Juju menjadi pembantu yang sok kaya dan suka mengadakan testa khusus pembantu Artis cantik yang saat ini sedang banyak dibicarakan oleh banyak orang karena kedekatannya dengan Stephen William ini Ternyata juga pernah menjadi pembantu lu Tepatnya di sinetron berjudul asisten rumah tangga Di sinetron tersebut dia berperan sebagai Anna, surang gadis Lugu yang merantau ke Jakarta untuk kuliah sambil bekerja Karena susahnya mencari kerja, akhirnya Anna mau jadi pembantu di rumah seseorang bernama Ryu Awal tahun ini Dewi membintangi sinetron centini manis Dalam sinetron itu Dewi berperan sebagai pembantu di keluarga Susilo Karena kecantikannya membuat majikan dan anak majikannya malah sibuk memperedutkannya Sinetron itu termasuk seru dan lucu untuk ditonton Sampai jumpa di video selanjutnya